Bagaimana ini bisa dideteksi? Ternyata di beberapa bagian bumi, contohnya di laut Pasifik antara kita Kepulauan Indonesia, pesisir Pasifik Barat, dan Pasifik Timur di Amerika tadi, ini ada sebuah tempat yang merekah. Ada yang tipis, jadi lempengnya bergerak ke arah sana. Di tengah-tengahnya ini ada magma. Magma kan bentuknya cairan. Cairan artinya atom-atomnya masih bebas bergerak, berputar, berotasi, putar, mingser, bagaimana. Ini misalnya pada kondisi saat magma ini bergerak, muncul, ternyata medan magnetnya ke arah sana. Medan magnet bumi, geomagnet. Maka setelah dia membeku, kan atom-atomnya tidak bisa bergerak lagi. Orientasi magnetnya juga tetap akan ke arah sana. Atom-atom besi atau logam magnetnya berorientasi ke sana. Ternyata beberapa saat kemudian, geomagnetnya sekarang berubah, sekarang menjadi ke arahnya ke sana. Maka magma yang muncul belakangan, kemudian mengeras, juga akan berubah. Dengan mengetahui kira-kira batu ini, sekarang lokasinya di sini. Kira-kira 100 tahun lalu lempeng ini lokasinya di mana? 1000 tahun lalu di mana lokasinya? 10.000 tahun lalu di mana? Dengan seperti ini, para ahli bisa memetakan. Dengan melihat orientasi magnetik dari batuan beku ini, bisa memetakan kira-kira bagaimana. Dulu orientasi medan magnet di bumi atau geomagnetik itu seperti apa. Dan ini kalau kita lihat, para ahli melihat bahwa terjadi reversal. Ini yang hitam ini saat kondisi sekarang. Kondisi sekarang di mana kutub utara itu ya kutub selatan magnet ada di utara. Dan kutub utara magnet ada di selatan. Ini kita lihat sampai jutaan tahun sebelumnya, ternyata flip-flop ini sudah sangat terjadi. Ini ada satu kondisi yang sangat lama. Ada flip lagi bentar, kemudian flip lagi. Kita zoom in sampai 5 juta tahun lalu. Ini bagian ini. Ini juga berganti-ganti ini. Kondisi seperti sekarang, terbalik. Seperti sekarang, terbalik. Kondisi sekarang, terbalik. Seperti sekarang, terbalik. Seperti sekarang, nanti. Hingga saat ini, kondisi sekarang adalah Saat ini kita tahu arah utara sana dan arah selatan sana. Tapi mungkin saja ini akan berubah. Kalau kita zoom in lagi. Ini lihat. Ini ada 0. Ini kita sudah melewati beberapa minima. Kalau dia sampai 0, artinya flip. Seperti ini. Mencapai 0, flip. Ini sudah minimal lagi ya. Sudah minimal lagi. Ini mau 0 lagi, ini mau 0 lagi. Ini juga trennya akan turun lagi. Sampai saat itu datang. Berarti bagaimana? Kalau utara menjadi selatan dan selatan menjadi utara, kira-kira barat dan timur bagaimana? Berubah nggak? Kalau utara menjadi selatan dan selatan menjadi utara, apakah barat dan timur berubah juga? Bertukar. Bagaimana kalau arah barat dan timur bertukar? Kira-kira sekarang matahari jadinya terbitnya dari arah mana? Barat atau timur? Barat. Apa itu matahari terbit dari arah barat? Kita harus agak siap-siap ini juga ya. Bahwa mungkin sekali itu flip. Magnetik bumi itu flip-flop. Ketika akan terjadi reversal, maka arah juga akan berubah. Sudah siap belum ya amalannya ya? Nah, umpun bulan puasa kita tingkatkan amal dan pegal kita. Selain efeknya terhadap medan magnet di permukaan bumi ini juga luas efeknya hingga sampai ke atmosfer kita. Contohnya di bumi seolah-olah seperti medan magnet. Keluar medan magnet dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Ini ternyata garis-garis medan magnetnya ini luas. Sangat jauh. Hingga menembus atmosfer kita. Ini akan ditulis sebagai magnetosfer. Lapisan magnetis dari bumi. Katanya medan magnet di sekitar bumi membentuk sebuah selubung yang melindungi bumi dari kerjangan ion-ion dari matahari. Kita ditulis sebagai solar wind, angin matahari. Dan juga dari radiasi kosmik dari ruang angkasa. Lapisan ini kita sebut sebagai magnetosfer. Adanya medan magnet di sekitar bumi ini akan membentuk sebuah penghalang atau barrier yang melindungi bumi dari bombardement. Kita akan selalu ditembaki partikel-partikel radioaktif dari pelururan radioaktif, dari matahari proton, elektron, neutron, partikel alfa, beta, segala macam. Ini bagaimana dia bisa melindungi? Tadi seperti gaya Lorenz tadi. F, L, U, V, cross, V. Akan membelokkan. Ini misalnya arah kayak magnetnya ke arah atas misalnya. V-nya ke arah sini. Maka V-nya ke arah atas. V-nya ke arah bumi. F-nya kira-kira ke arah mana? Kita gunakan aturan tangan kanan. V ke atas. M, A, V ke bumi. V ke atas. Maka dia akan dibelokkan ke arah sana. Dia akan mengikuti medan magnet ini sehingga dia jatuh ke bumi di daerah utop. Tidak di daerah ekuator. Ternyata barier ini tidak disemiliki oleh semua planet. Kita termasuk yang spesial. Dari delapan planet di daerah surya hanya bumi, merkurius, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang memiliki magnetosfer yang kuat. Sehingga bisa melindungi dari radiasi dari sinar matahari. Tadi berbeloknya bagaimana? dibelokkan kaya F. Contohnya, sebuah partikel bermuatan bergerak dengan kecepatan V. Bergerak dengan kecepatan V. Konstan, begitu masuk medan magnet, lambang silang dan lambang titik ini apa? Lambang silang artinya si medan magnet arahnya masuk ke dalam permukaan ini. Jadi kita kelihatan ekornya. Sebenarnya kalau dari tanda panah itu kan betulnya burunya itu ya, X. Ini artinya medan magnetnya masuk ke dalam permukaan. Kalau titik, artinya dia keluar dari permukaan. Maka di sini akan mulai dibelokkan. Ini misalnya partikelnya bermuatan positif, maka V ke arah sana, V ke arah dalam. Akan dibelokkan ke mana? Ke atas. Sedikit demi sedikit akan dibelokkan ke atas. Ini harusnya lurus, dia didorong ke atas. Sehingga lintasannya menjadi berbelok. Didorong lagi ke arah dalam. Sehingga lintasannya menjadi berbelok. Ini akan terus-terusan seperti itu, hingga lintasannya berupa lingkaran. Berupa lingkaran. Kita ingin tahu kira-kira radius lingkarannya ini berapa. Kita bisa gunakan prinsip gaya sentripetal. Bahwa gaya magnet ini adalah berfungsi sebagai gaya sentripetal. Dia menyebabkan partikel tadi menempuh jarak, menempuh lintasan berupa lingkaran. Sentripetal bagaimana? mv kuadrat per R, kira Lorentz, bqv. Ini dalam kita asumsikan bahwa ini tegak lurus. Maka bqv sin 90. Kalau kita tata ulang, R-nya berapa? Saya pindah sana. Ini semua kita pindah ke bawah. Jadi R sama dengan mv kuadrat per qbv. Ini yang kita bisa joret. Sehingga meninggalkan. R sama dengan mv per qb. Atau kalau kita ingin tahu m per q, maka jadi R kali p kali v. Prinsip ini kita gunakan untuk menentukan rasio masa terhadap muatan elektron. Ada proyek eksperimen J.J. Thomson. Model atom Thomson. Masih ingat ya? Kimia dasar. Bagaimana Thomson bisa menemukan ada bergas elektron tadi. Muatan per masanya berapa. Ini menggunakan prinsip medan listrik dan medan magnet. Selain itu juga bisa digunakan sebagai speed selektor dan spektroskopi masa pada penentuan isotop unsur dan pada pendeteksi molekul organik. Ini contoh dari spektroskopi masa di kimia dasar. Tekroskopi masa memuatkan prinsip gaya magnet terhadap partikel bermuatan. Hanya partikel dengan rasio masa dan muatan tertentu dia akan didefleksikan pada radius R. Ini contohnya di sini. Ini masa muatan. Ini kita lihat radiusnya. akan dibelokkan karena medan magnet. Ini prinsipnya sama. Saya punya medan listrik di sini. Filamen. Ini elektron yang sangat panas. Bisa terlepas ke sana. Ini misalnya kita alirkan gas. Maka beberapa gas ini akan tertumbuk oleh elektron. Sehingga dia menjadi bermuatan. Permuatan positif misalnya. Jika punya hilang satu. Maka kita alirkan melalui sebuah medan listrik. Maka dia akan dipercepat ke sana. Kemudian dia melewati medan magnet. Akan dibelokkan. Kita bisa ukur radiusnya ini berapa. Radius dari belokannya ini berapa. Sehingga untuk menentukan tadi. Bisa masa permuatan atau dan bagaimana. Jadi gas atom atau molekul yang akan ditentukan masanya dibombardir dengan berkas elektron. Ini di sini. Dibombardir dari berkas elektron. Sehingga sebagian elektronnya terlepas. Menjadi bermuatan positif. Ion kemudian dipercepat oleh medan listrik. Kemudian dibelokkan oleh medan magnet. Sehingga memiliki kecepatan P. Kemudian dilewatkan medan magnet seragam. Sehingga membentuk lintasan berubah. Tingkaran dengan jari-jari tertentu. Dari situ kita bisa tentukan M per E. Dengan jari-jari tertentu. Kita bisa ukur medan magnet. Kita bisa ukur kecepatan. Maka kita dapat M per E. Ini salah satunya dipakai spektroskopi massa. Untuk mendeteksi zat-zat narkotika. Misalnya atau zat-zat ban peledak. Kita di bandara. Anjing pelacak itu misalnya. Ketemu bubuk serbuk putih. Beneran ini narkotik atau tidak? Dicek saja dengan spektroskopi massa. Setiap molekul narkotik tertentu akan memberikan pik tertentu. Misalnya ini metampetamin. Ekstasi. Struktur molekulnya seperti ini. Ini ketika satu elektronnya hilang. Dia akan memberikan pik di 150. Ketika terlepas di sini ikatannya. Akan memberikan nilai di 149. Ketika terputus ikatannya di sini. Maka akan memberikan nilai 91. Dan seterusnya. Ketika terputusnya di sini akan memberikan nilai tertentu. Jadi ada zat-zat tertentu akan menghasilkan pik tertentu. Ini jenis narkoba. Metampetamin. Jenis yang lain ada juga tidak. Ada. Pokain. Ini spektrumnya akan berbeda. Tergantung terpotongnya di mana molekulnya. Kalau misalnya dari spektroskopi massa memuncul seperti ini, maka sudah confirm itu. Pokain. Atau ketika muncul seperti ini. Ini confirm bahan peledak TNT. Itu salah satu atau beberapa aplikasi dari medan magnet dan gaya magnet. Terhadap pembuatan listrik. Ini juga sama seperti soal di kimia dasar kemarin. Yang kita gunakan untuk menentukan masa isotop dari atom neon. Kemarin kita ketemu neon 20, neon 21, dan neon 22. Silahkan dihitung sendiri. Ini persis seperti yang di kimia dasar kemarin. R-nya sudah diketahui. Maka kita bisa menghitung M per E. Di R, B, dibagi B. Kecepatan. Tadi adalah ketika kita asumsikan bahwa B itu, V itu tegak lurus dengan B. Sehingga sintetannya satu. Kalau V-nya tidak tegak lurus dengan B atau membentuk sudut tertentu bagaimana? Contohnya seperti ini. V-nya ke arah sana. V-nya ke arah sana. Maka kita pakai V cos tertentu. Yang tegak lurus terhadap B. Ini V cos. Alpha misalnya. Ini akan menyebabkan gerak lingkaran. Tapi tetap ada komponen ke arah B-nya juga. B yang sejajar dengan B akan menyebabkan gerak terus. Maka gabungan dari gerak lingkaran dan gerak lurus adalah menjadi sebuah spiral lintasannya. Lintasannya menjadi sebuah heliks. Hal ini jika B-nya besarnya tidak konstan. B-nya misalnya kuat, kemudian melemah, kemudian menguat lagi bagaimana? Jari-jarinya. Jari-jarinya akan berubah R bagaimana tadi? R, M, V, Q, P. M, V, Q, P. Pada saat B-nya melemah, maka lintasannya, radius-nya menjadi lebih gemuk, lebih besar. Pada saat B menguat, R-nya menjadi lebih kecil. Jadi lintasannya koil yang radius-nya berubah. Kita sebut sebagai di tengah-tengahnya ini ada namanya magnetic bottle. Botol magnetic. Kita bisa menjebak sebuah partikel bermuatan cuma bergerak di antara keduanya. Ini yang kita bisa gunakan untuk beberapa aplikasi termasuk reaksi visi nuklir. Kita membuat matahari mini di mana atom-atom hidrogen ini dimampatkan diberi tenaga tinggi sehingga bergabung menjadi ion. Untuk membungkus, itu kan tidak mungkin karena temperaturnya sangat tinggi di matahari. Kita mau pakai apa? Mau pakai lukam, lukamnya meleleh. Mau pakai keramik, keramiknya pun meleleh. Satu-satunya bisa mewadahi hanya medan magnet ini. Dan nanti membuat botol magnetic. Ini beberapa fenomena terkait tadi. Fenomena ini digunakan untuk mengionisasi plasma. Tadi botol magnetik tadi. Ini ion-ion dengan temperatur sangat tinggi 10, pangkat 6 Kelvin. Sehingga antara proton dan elektronnya, inti atom dan elektron sampai terpisah. Ini sebuah state gas state zat yang baru. Ini kan kita baru kenal padat, cair, gas. Gas ini ketika dipanaskan pada suhu tinggi hingga elektron dan atomnya terpisah. Jadi namanya plasma. seperti ini bentuknya penampakannya. Ada glow. Gas yang glowing. Berwarna tergantung, warnanya tergantung dari zat apa yang dipakai. Ini hal yang sama juga terjadi pada medan magnet bumi yang tidak seragam. Ini kan tidak seragam ya. Dikutup kuat sekali di di ekwator lebih lemah. Sehingga partikel bermuatan tadi bergeraknya ke sana. Bulat balik. Bertumbukan di sini. Terperangkap di sabuk Van Allen. Kita sebut sebagai Van Allen Bell. Ini muatan-muatan listrik yang terperangkap. Juga teradanya fenomena aurera borealis dan aurera australis. Di mana tumbukan di sini yang tidak terperangkap ini bertumbukan dengan gas-gas yang ada di atmosfer menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti ini. Terus jelas ya terkait pembahasan awal medan magnet. Salah satu yang dipakai untuk aplikasi juga adalah sebagai data storage penyimpanan data. Kalau kita pungkar komputer kita laptop kita di dalamnya adalah file-file tugas Anda file-file skripsi Anda disimpan dalam HDD hard disk drive. Ada pungkar dalamnya seperti apa? Seperti piringan. Ini piringan magnetik. Ada beberapa lapis tiga lapis misalnya. Ini ada head-nya yang membaca. Kita lihat zoom in di sini head-nya itu seperti apa sih? Sebuah foil yang membaca seperti ini. dia bisa untuk menulis dan juga untuk membaca. Bisa read, bisa write. Informasi disimpan dalam apa? Informasi disimpan dalam data binar 0 dan 1. Misalnya ketika kutub utaranya yang di sini kita representasikan ini sebagai 1. Kutub utaranya di sini kita representasikan sebagai 0. dengan itu kita bisa menyimpan informasi dalam bentuk binar. Informasi ini bisa dibaca oleh head-nya tadi. Ternyata di sini 1. Ini 1, 0. Sebenarnya 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Nanti bisa ditransit menjadi file Microsoft Word atau file PowerPoint dan sebagainya. Ini prinsip kerja harus diserah. Yang lebih kecil juga Anda temukan di kartu ATM. Strip Magnetic untuk menyimpan informasi password nomor rekening dan sebagainya.